Cek sound, cek sound Oke teman-teman kembali lagi di Tara Arts Game Indonesia Dan lagi-lagi kita mainin Akang Spidey Atau kalau kata tukang ojek langganan saya Sapi Derman Oke teman-teman Sekarang ngapain kita nih Kita baru saja menyelamatkan MJ dari Oh ini ibunya sih Miles Norales Kan kita ngasih dia pekerjaan di Feast Center Alias di tempatnya Mr. Lee Ya kan yang ternyata adalah langsung Wait the minute That's kind of bad idea Sebenernya ide yang buruk gitu loh Why? Kenapa kita memperkerjakan Anak yang bapaknya dibunuh oleh Mr. Lee Di tempatnya Mr. Lee Why? Ya Ada Iya juga Why? Why man? Damn Peter Si Peter ini kurang peka kayaknya Maksudnya pengen ngebantu si Miles Supaya gak terlalu mikirin kesedihannya Erti Tapi Really? Kerja di tempat yang lu udah tau Si pemilik tempatnya itu adalah Si Mr. Negatif gitu loh Allahu Akbar Apaan sini Sini loh Hmm 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 There's some Spiderman man Hmm Hey What is this? Bomb in that truck Spiderman 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 Muka lelabau Game call Spiderman Hmm What about the bomb eh? Hmm Good shot Good shot Good shot Hup Kenyang dulu Hehehe Nggak nih sebentar nih Kok gak ada misi nih Apa walkthrough yang sekarang Gak ada misi Hehehe Nggak ya Jadi kita nih Nanti yang pasti ditelepon nih Serupa Oh Hey Dangerous gun Do not use Op op Maksud gue kayak ke dia ini ya Iya ke dia Aduh Iya dia dulu nih Test 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 Oh By the way teman-teman gue pake kostum Spiderman yang original Yang dimana kita selalu liat di Komik-komik jaman dulu ya Aduh Gue jadi kangen masa-masa gue dulu beli Komik Apa Spiderman Keluaran Misurin Eh Lupa gue misurin Di si Marvel juga dulu ya Lupa gue Kita coba-coba keluar kan Salamnya Yang toby maguire Spiderman Aduh Itu dulu rame banget Teman-teman ya Lu bisa bayangin Sekarang nih Ibaratnya ya Kemarin aja deh Yang terbaru Spiderman yang terbaru Yang si Tom Holland Itu kan Apa istilahnya Udah era internet Ya kan Oh buzzing dimana-mana Internet gitu loh Dulu kalo lo mau tau ya Zaman gue masih SMP Kalo satu SMP Gue inget banget Itu keluar kan Yang Spiderman Tobi maguire Itu kan jaman-jamannya Apa Kagak ada apa Majalah doang gitu Itu ada majalah Tapi Hype-nya temen-temen Aduh gue inget banget Temen gue Yang ranking satu Di kelas Sampai di Noy Noy Kalo nonton Itu horny Bawa si di bajakannya Ke sekolah udah kayak Oh tar-tar-tar Kemana gue udah nonton Spiderman ini Disini Mau minjem gak Padahal gak ada yang minta Dia bawa sendiri gitu loh Terlalu horny Dia bawa ke kelas Terus Yang gue gak lupain Sampai sekarang adalah Ong gue dari Malaysia Dia lagi ke Malaysia Kan waktu itu kerja Pulang-pulang Bawain gue mainan Spiderman Dan by the way Inilah Bentar lo Pause dulu bentar Curhat bentar Inilah kenapa Gue kesel sama dunia Mainan sekarang Mainan 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 ya Mainan Action figure Gue beli yang kemarin Marvel edition Apa segala macam Cheap plastic men Plastik murah Dan desain yang Gampang banget Potel gitu Kalo dimainin sama anak-anak Mungkin udah putus semua itu kali Putus semua Kaki, tangan semua Jaman dulu itu 750 ribu Kalo dirupiahin itu Sekitar 750 ribu Gue dapet mainan ya Spiderman Sama Green Goblinnya Naik pesawatnya gitu Dari Malaysia Bagus banget Plastiknya bagus Desainnya bagus Detail Mainan jaman dulu Gw kasihan sama lo Itu tahun 2002 Ya Jaman sekarang mainan Aduh Kemarin yang Justice League kan Justice League gitu Mainan-mainan Aduh jelek banget Sumpah kualitasnya Kalo mau bagus Hot Toys Hot Toys Harganya bikin Struk ringan Gitu Dah Sikit tulisan aja Tapi dulu hype Temen-temen Waduh Tobey Maguire Kalo mungkin temen-temen tanya Masa sih bang Sehype itu Kalo mungkin Lulupada yang Umur belasan tahun Mungkin masih Ya mungkin Nonton Yang sepeda main Tobey Maguire Mungkin heran gitu Apa yang dibagusin Dari film ini gitu kan Udah visual efeknya dikit Gitu kan Udah gitu Agak-agak cringy Gimana Kalian ngeliat Adegan-adegan fightingnya Karena Itu Film superhero pertama Dengan CGI Yang Bagus Untuk saat itu Gitu ya Sebelum-sebelumnya kan Kalo kayak Superman Green screen Spiderman Pertama kali Gue nonton Pertama kali dulu Horny juga Gila Aduh That moment Hype-nya itu loh Terus keluar Spiderman 2 Lebih lagi CGI-nya kan Yang lawan Si Dr. Octopus Dan yang gue seneng Dari Spiderman versi Tobey Maguire Satu Penyutradaraannya Sama musik Semuanya Penyutradaraannya Intinya Musiknya Karakternya Dan kalo lu sadar Itu satu-satunya Gak cuman Film Spiderman Tapi film superhero Dengan setiap karakter Ada musiknya masing-masing Bayangin Kalo lagi Spiderman Sama si Si Peter Parker Sama si MJ Lagi ngobrol Ada musiknya Gitu-gitu lah Pokoknya sedih Teliti Detail gitu Gue suka banget Makanya sampe sekarang Begitu gue udah punya Blu-ray 4K Gue beli Blu-ray 4K-nya Gue cari Di semua toko online Sampai ketemu Spiderman Aduh Yang tobey Maguire Satu, dua, tiga Pernyata bagus Itu pun Dulu gue inget banget Gue baca Dulu kan gue Langgaran Majalah Wizard Buat yang seumur gue Mungkin tau Banyak diprotes kan Spiderman 3 Karena Ini gak konsen Menjahatnya Itu pun dibandingin Zaman sekarang Jauh banget Bagus Zaman sekarang Batman vs Superman Contohnya Sosok kebanyakan Musuh Tidur 21 kali Gue pas nonton Sumpah Di bioskop Gue tidur 21 kali Gini Nontonnya Gak jelas Fokusnya kemana Kalo yang Spiderman 3 Masih fokus banget Ke si itunya Fokus Ke si Sandman-nya fokus Ke si Venom-nya fokus Fokus semua Bagus rapi Gitu kan Youtube pun Pada saat itu Banyak yang protes Gitu kan Sedikit unek-unek Ya kan Geek tua Seorang geek berumur Seperti saya Gitu temen-temen Gitu temen-temen Gitu temen-temen Apaan nih Ntar dulu nih Satu Oh berarti Jangan dua Satu Gitu temen-temen Tapi emang Superhero Covered gue Sebenernya cuman dua Asli cuman dua Ya Ya dua Spiderman Ya Sama Superman Dari DC Kenapa Gue sebutin alasannya Spiderman Karena dia Pertama kali gue nonton Apalagi pas nonton Versi Tobey Maguire Itu Entah kenapa Favorit gue banget That's life Life is hard Life sucks Sometimes Sorealistis gitu Dengan All the problems Dan juga lagi-lagi Di majalah wizard Gua inget banget Ingat banget Ada artikel Yang ngebahas Ada salah satu reviewer Reviewer komikus Yang gak demen Sama Spiderman Yang ketiga Karena Masuh superhero nangis Yang gara-gara ditolak Masuh superhero nangis Man He's a regular guy Yang tiba-tiba Jadi superhero Karena digigit spider What He's a guy Gitu kan Malah gue sedih banget Pas dia sedih Gue sedih juga Pas di bioskop Dulu Enak banget 2007 Gue nonton Masih kuliah Gue Aduh Ya begitulah ya Masa-masa lalu Total 4 Berarti 6 Ini kurang 1 5 Kita kemarin tujuan Situ Ini ada Satu gak Ada satu Oke good Eh Ntar dulu Gat good-gat good aja gue Kita gak bisa Lepas sini Kalau mau Situ Oke Kurang satu Berarti Ini Aduh gak bisa lagi Ini bisa Ini bisa Oke Yee Baba-baba Ayu Tiba-tiba mentok Kakak Kalau bener Bisa puter masalah ya Oh tapi ini bisa kan Bodoh lah Ini aja kurang dua Nah Gitu temen-temen Sedikit Sejarah dan cerita Tentang film Spiderman Tapi serius Keluhan gue nomer satu Mainan Main Zaman sekarang Mainan Yang terbagusnya pun Dibandingin zaman dulu Gak ada apa-apain Temen-temen coba Itu baru ngomong Spiderman Gue kemarin Jurassic World Keluar kan Betapa piece of shit Itu film Kalau menurut lo Ada yang bilang bagus Ya itu lo ya Tapi menurut gue Wadah Hei Sebagai penggemar Jurassic Park Yang bikin horny Ibaratnya Taras Movie Kalau lo tau Taras Movie Channel gue satunya Itu adalah Karena Jurassic Park Itu lahir Karena Jurassic Park Lo bisa liat Banyak banget Gue upload Dinosaurus Disitu kan Tapi intinya adalah Mainannya Mainannya Di itu kan gue bilang What is this? Chip plastic Malah banyak yang Ibaratnya buatan Cina Yang mainan-mainan Yang buatan Cina Bagus bahannya Ini Dapat Apa Dapat resmi dari Apa Istilahnya Studio nya Dapat License nya Maksudnya Cupu banget Ini Eh Tarde loh Nih Ini lepas Salah dong Tambah 2 Disini tambah lagi Eh Tarde Ada gitu temen-temen Mainan Karena gue kolektor juga Walaupun Boleh kolektor yang serius Tapi gue suka Ngoleksi Apa yang gue suka Gitu loh Aduh Gue pokoknya Gini banget deh Kalau gue bilang Selalu ada Dua Tipe fanboy Pertama fanboy Yang misalnya nih Suka spiderman Kita Tipe A Tipe B Dua-duanya suka spiderman Yang tipe A Yang suka spiderman Segala hal tentang spiderman Dia suka aja Walaupun buluk Dia suka Kalau gue tipe Yang kalau udah Misalnya Misalnya film Terus film itu jelek Ya gue bilang Aduh jelek banget nih Sayang banget spiderman Dibikin kayak gini Gitu loh Sampai kayak jorsi park Oh the piece of shit Jorsi world is Menurut milenial Bagus Terjual banyak Filmnya pak Oh They can take a ball Now It's dangerous You know Kalau kenapa-kenapa Ada stopnya sekarang Eh Ada elemen apa tuh Kabel-kabel gitu Sekarang dari otak Langsung Lebih ngeri lagi Yes Ya 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 That's scary One piece of shit Eh 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 Dia gondol-gondol Aduh That's scary As hell Actually Eh 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 Yo So scary You know I call that unbelievable It's not just unbelievable It's incredibly unbelievable Do you need to help Yes Brrrrrr Tiba-tiba Tiba-tiba Strum Haduh Tersih Lebih ngeri lagi Daripada Ini Doktor What's going on It's become that obvious Kenapa coba Mbak Lugum napot Mbak Lagi Rambat Gapapap Probably Cause by over exposure Toxic Kemicals In my Rekles Youth Sorry Is there anything I can do You already are The worst part is It only affects The muscles The mind Continues to work But It can no longer do No longer do what You're the only one Who knows Peter I'd like to keep it That way Of course Nothing's wrong with that If you'd Like to seek a position With more of a Future I came here to work for you Because Of what you've got up here And that's not going anywhere So neither am I Oh Peter Before I forget Yeah I read the most fascinating article Outline possible next steps for the neural interface I'll take a look Thanks Doc Okay Whatever that is But What is this Doc You've never seen this type of material Would you believe it's for welding It's for welding It's for a Insulation magnetis And limit cross-contamination between the neural interface and arms There's a There's a Direct interface with the basal ganglia Exciting But risky I don't know Doc You'll need a gallium silk ray to make it work Man you're so smart You're pretty high Gallium Genius Never mind the wrist We'll work them out in time Ini penyebabnya Si kemprul ini Gak peduli sama risikonya nih si Doc Ock nih Doc's really sick Doc's really sick Dia bisa Bisa lupa nih Kalau kita hati-hati Malah bisa personality dia jadi Dikendaliin sama si mesin nih Cie Mulai-mulai nih Mulai-mulai kayak dipelm nih Aduh Makanya Doc Langganan HBO Lu tonton Spider-Man 2 dulu Kayak lu banget tuh Persis Namanya sama lagi Doc Ock Just texted No worries Peter I was thinking of taking it right myself Aduh Ampun Si Doc Ock Ini gua udah piling dia nih Musuh endingnya nih Hmm Ya kan Gua belum liat Sumpah gua belum liat semua spoiler Spoiler yang ada di Youtube Gua gak nonton Youtube Pak Gua gak mau nonton Gua gak mau ke spoil ya Tapi dugaan gua Kayaknya musuh terakhirnya Banget si Doc Ock ini nih Didakso Aku takus I got a feeling Why? Karena rasa-rasanya kayak Terminator gitu loh Ya Ketika robot tadi udah bisa ngejuggling Sekitar Berapa tadi 100 bola kali ini Bolak-balik begitu Dan iyo By the way Look Look Gila ya soal grafik sih Gua cinta banget Ini game Sumpah cinta Hai Mei Allah Gunggruk Nope I'm actually on my way now Yuuuuh 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 Good I'll be there soon Bye Oke Oke Ya ada teman teman Kita lah dia Ya Ya Dark Ock Alis Dr. Octopus Ya penjahat dari Spider-Man 2 Kalau di film Spider-Man yang Dulu Dan by the way Kalau teman teman nanya juga Bang Film Spider-Man favorit lo apa Ya itu Ya mungkin karena itu di era gue ya Kalau misalnya Yang lain-lainnya kurang ngena sih Buat gue Buat gue ya pribadi ya Tapi ada lulupadakan yang Bang menurut gue yang paling ngenap Kemarin bang Yang sama Apa istilahnya Tom Holland Bersama para crew Avengersnya Itu mungkin buat lo gitu ya Tapi bagi gue ya itu Karena kehidupannya tuh Anak 90-an banget Gue banget Skempro Eh Yo Nah that's not nice You know what I'm saying Nanak Udah dua lawan satu Badan sekirigaban Kalian lagi sebenernya Hey Hmm Nilang kan lo Gue nge-nge-nge Tiga sobat teman yang kayak gini Tunggu nge-nge Yo Lo berlima Lawan satu Alang muda Eh Terlaluan lo Eh Tujuh Lo telem tuh Niles You oke men You're the amazing You're the amazing Spider-Man You're the spectacular Spider-Man You're the spectacular You're the spectacular Canboy banget Lo berani banget Tapi lain kali Kasih yang pro Oke Tapi kalo Yang pronya Kaga ada di tempat Gimana ya You can't just go swinging at someone twice your size Tapi jangan-jangan Malam-malam yang Gede ya dua kalinya lo Gitu Oh Like that time you fought Ryan on the Brooklyn Bridge That was so awesome Ya tapi lo ambil intinya Boy Hehehe Hehehe But that's It's easy for you to say Sorry I just can't do what you do Hehehe Gue gak punya kekuatan lo Alright put them up Seriously Yeah come on Tapi yang gue suka dari Dan teliti juga dari kostum Spider-Man Liat apa Ada kayak Ini loh di leher sini Antara topeng Topeng muka sama Kostumnya Liat Perum-perumnya sempet-sempet ya Liat Berarti loh temen-temen tuh Ada garis tebel Jadi kayak Topeng antara Topeng baju sama topeng Liat Kostumnya Teliti loh gitu-gitu Insomniak nih Liat gitu Ini beda Rajutannya Rajutannya agak renggang Rajutannya topengnya Agak rapet Liat tuh Oh Teliti loh gitu-gitu Suka saya Sorry Walaupun iya bener sih Kemudian gue sempet baca komen Dari salah satu dari lo Setuju sih Apa coba Yang gue setuju Gue lontok Spider-Man Spider-Man tuh ini karena Karakter gue OPE banget disini ya Karena gue dulu ngelakuin semua dari Grinding Glitch Exploit Semua gue lakuin Tapi maksud gue Aslinya kan dia Apalagi kalo lawan yang Brut yang badan yang gede Ceplok Plak-plok 5k dia tampol Mati gitu kan Tapi giliran Wah gak akan kembang Gak apa-apa kan Mas ketabrak keren gitu Blur gitu Gak apa-apa Gak masuk akal sih Gak masuk akal sih Gak masuk akal sih Di dalam walaupun gak bisa dimaksudkin Gitu Tapi Dari detail men Duh Oke Keep moving Keep moving Man Oh damn Oke Tuh 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 Hello Jalan bisa E lis Semua�� Aku Oke Kita Anda Jangan Gini Oke 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 Kita Tuh Oke Oke Kaka selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton Kenapa Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Lee Terima menonton Terima menonton Menonton Terima menonton Kita beda Terima menonton Terima menonton Terima menonton Sampai jumpa